Sebuah pohon jenis Mahoni setinggi 30 meter di kawasan Encep, Karta, Wilia, Cimahi, Tumbang pada selasa sore. Akibat musibat tersebut, dua orang malami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur kawasan Cimahi selama dua jam membuat pohon jenis Mahoni setinggi 30 meter tumbang menimpa bangunan toko material di kawasan Encep, Karta, Wilia, Kota, Cimahi selama sore. Kejadian tersebut bermula sekitar pukul 4 sore, terjadi hujan deras disertai angin kencang. Tiba-tiba pohon langsung tumbang dan ada dua orang yang sedang berada di dalam bangunan. Ini menimpa apa sih Pak? Menimpa toko pahang bangunan dengan orang dua orang yang sedang korban jadi tersebut. Ada yang seorang Alhamdulillah sehat, tapi yang seorang di bawah rumah sakit. Di Cimahi, Cimahi. Tapi barusan Cimahi, Cimahi, tidak ada alat, harus dibahas untuk istirahat. Lukanya di bagian kepala. Pak, ini pohon ukuran raksasa ya Pak? Ya sejenis pohon Mahoni sih, tapi bukan Mahoni. Untuk kondisi kenapa tadi banyak pohon tumbang, karena kondisi tadi hujan cukup lebat, ditambah angin yang kencang. Sama lagi untuk akar-akarnya sendiri sudah kurang memadai, karena memang usia pohannya sudah pedat dua. Pak, ada laporan selain pohon tumbang, banjir atau seperti apa Pak? Untuk banjir tadi di RW20, RW2 sudah ditangani. Jadi kita dibentuk beberapa tim, langsung mencang, Alhamdulillah melawang sudah ditangani. Tetapi tidak ada korban jiwa dalam musibah pohon tumbang tersebut. Namun banyaknya warga yang ingin menyaksikan pohon tumbang dari dekat, mengakibatkan arus lalu lintas menjadi tersendat. Diketahui jika akibat hujan yang disertai angin kencang tersebut, mengakibatkan pohon tumbang dan banjir terjadi di beberapa titik di kota Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV